Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Kebetulan saya lagi mau jalan Beli perlengkapan Untuk interior camper van Tapi ternyata Mobilnya mogok guys Ya Jadi mobilnya mogok tiba-tiba mati Di tengah jalan ya Terus Untungnya sih Bisa didorong ke pinggir ya Jadi ini lokasinya ada di Pinggir jalan Persis pinggir jalan raya Jadi ini mati Nah Nanti akan saya cek sendiri Penyebab kematiannya apa ya Ikuti terus Dan saksikan Video berikut ini Ya ini lagi saya coba Stutter ya Saya coba starter Nah Ini Tidak mau hidup Mesinnya Kronologinya Pas pada saat saya lagi Jalan Ya Terus Ternyata Mati Secara mendadak Nah ketika mati secara mendadak Itu ada Kemungkinan ya Kemungkinan penyebabnya apa Mobil mati itu ada dua Kemungkinan penyebab Ya Diagnosanya kita lihat Pada saat Pas matinya itu bagaimana Satu Matinya mendadak Atau Kedua Matinya itu Tersendat-sendat Kasus mobil saya ini Matinya itu Mendadak guys Jadi Ketika lagi jalan Tiba-tiba mesin Mati Ya Gak ada Kejalan tersendat-sendat Langsung mati Begitu saja Ini biasanya Disebabkan oleh Pengapian Biasanya Tapi kalau Matinya tersendat-sendat Lagi jalan Terus Tiba-tiba Tersendat-sendat ya Nah Itu mati Tersendat-sendat Biasanya Diakibatkan karena Bahan bakar Sistem bahan bakar yang Kurang baik Karena kasusnya ini Mobil saya itu Tersendat Tidak tersendat-sendat Alias langsung mati Maka saya Akan mengeceknya Di Sistem pengapiannya Ya Cara pengecekan Sistem pengapian Itu Kita urutkan Dari baterai Ya Dari baterai Apakah Arusnya itu Mengalir melalui Kunci kontak Lalu Apakah Mengalir ke Koil Pada saat kunci kontak On Lalu Arus listriknya Apakah mengalir ke Delco Yang di dalamnya itu Nanti ada platina Nah Terus apakah Listriknya itu Dari koil Delco Platina Apakah mengalir ke Kabel busi Nah makanya Nanti akan kita cek Secara urut Prosedurnya untuk Mengecekan Gejala Atau kondisi Mesin Mati Oke Yang pertama Saya mau cek dulu Baterainya Ini menggunakan Multitester ya Multitester Saya akan cek Apakah kondisi Tegangan baterai Itu sesuai standar Biasanya 12V Nah Jika tidak ada Multitester Kita bisa Memperkirakan Bahwa Strom Aki ini Masih baik atau tidak Dengan cara Menstart Mobil Jika kita Starter ke Mobilnya Masih Bisa Distart Dinamo Dinamo Starternya Masih jalan Berarti Kondisinya Juga Masih Bagus Tapi untuk Lebih Meyakinkan Kita Menggunakan Multitester Atau Multimeter Ini Nah Kita cek Ini Positif Negatif Ini kita Set ke Volt DC Kita cek Nah disini Tanpa beban Loading Atau Unloadnya itu Tegangannya 13V Itu masih Sangat baik Biasanya Kalau ada Bebannya itu Sekitar 12V Ini 13V Tanpa beban Oke Berarti Baterai tidak ada Masalah Terus selanjutnya Kita cek Pada Coil Pada saat Kunci kontak On Coil Positif Ini harus Terhubung Dengan Baterai Atau Terdapat Aliran listrik Dari Baterai Bertegangan Sesuai dengan Baterai Biasanya itu Sekitar 12V Nah kita Kunci Kontak On Kita On Kunci kontak Ya kita Sudah On Terus kita Tes Positif Lalu ke Negatif 12V 12V Ini cukup Baik Berarti Dari Ketika Kunci kontak On Terus Kita cek Positif Coil Dengan Masa Tadi Hasilnya adalah 12V Terus Selanjutnya Kita Cek Di Platina Berarti Disini kesimpulannya Baterai oke Coil juga oke Gak ada masalah Nah terus kita cek Di Platina Kita buka Tutup Delco nya Nah disini Platina Rotornya Kita Lepas Nah disini Ada Platina Kita cek Apakah Platina Ini Dapat Memutus Dan Menghubungkan Arus Nah Cara Ngecek Platina Itu Yang paling Gampang Ketika Kunci Kontak On Apakah Ada Percikan Di Kontak Platina Ketika Kita Renggangkan Jika Ada Percikan Di Kontak Platina Baru Saat Kita Renggangkan Maka Disimpulkan Platina Juga Baik Kita cek Dulu Kita On Kunci Kontak Dulu Sudah On Terus Kita Percikan Tes Percikan Disini Nah Nah Ada Percikan Nah Ini Tes Platina Berarti Platina Oke ya Artinya Arus Listrik Yang Mengarir Dari Koil Terus Nanti Menuju Juga Tutup Delco Harusnya Nanti Bisa Diteruskan Ke Kabel Busi Lalu Ke Busi Lalu Ke Busi Nah Sekarang Kita Cek Ya Kabel Businya Berarti Disini Baterai Oke Good Coil Oke Platina Juga Oke Kerenggangan Kerenggangannya Pun Masih Tadi saya cek Juga masih Oke ya Kerenggangan Platinanya Tidak ada masalah Berarti Platinanya Nah Kok masih Gak bisa jalan ya Kita starter Nah Kita belum selesai Maka Kita Cek dulu Kabel Businya Ya Kita cek kabel Businya Apakah Kabel Businya Itu Bisa Memersihkan Bunga Apa Meneruskan Listrik Dari Delco Atau tidak Oke Kita Tutup lagi Rotornya Ya Terus Kita pasang Tutup Delco Teruskan Lalu kita Tes Persikan Pada Coil Dulu ya Dari coil Dulu Nah Dari sini Nah Dari sini Kita persikan Seperti ini Ya Ini tidak terlalu Recommended Ya Karena Ini cara Cara saya Mempercepat Pengerjaan Biasanya Di tester Saja Dengan Multimester Multitester Berapa Tahanannya Menggunakan Satu kilo Tahanan Satu kilo Itu sebenarnya Sudah cukup Tapi kalau Tidak ada Multitester Bisa dengan Cara Tes Seperti ini Kita Sambil Menyestutter Mobilnya Terus kita Lihat Percikannya Ya Kita tes Dulu ya Stutter Ya Ada apinya Ada apinya Tapi Agak sedikit Kecil Ya Oke Ada apinya Nah Selanjutnya Kita tes Kabel businya Apakah Disini Di outputnya Ya Dari kabel busi Nomor Dua ini Ya Atau bebas Bisa nomor satu Dua Tiga Atau semuanya Ya Kita cek Apakah Outputnya ini Ada apinya Atau tidak Guys Ya Kalau tidak ada apinya Kita bisa curigai Bahwa Mungkin Kabel businya Ini bermasalah Ya kita Kita tes Tes lagi Ya kita tes Kita Tempelkan ke Masa Ya Tidak ada Apinya Tidak ada Apinya Di kabel busi Tidak keluar Api Tidak keluar Api Atau listrik Yang ke busi Maka Kita pastikan Kabel businya Ini Bermasalah Ya Tapi untuk Lebih Meyakinkan Ya Bisa kita Cek dengan Multitester Atau multimeter Atau avometer Ya Boleh Kita Tes Tahanannya Guys Atau Hambatannya Ya Bisa kita tes Hambatannya Dengan cara Kita Menggunakan Avometer Kabel businya Kita tes Menggunakan Avometer Nah Ini kita Set ke Sekala Tahanan Ya Kita pakai 2K Atau 1K Juga Gak apa-apa Kita akan tes Ya Untuk meyakinkan Bahwa kabel busi Ini Bermasalah Ya Karena tadi Tidak keluar api Ya Kita cek Dengan Avometer Ini Atau Multitester Ini Caranya Tadi Kita set Ke 2K Kita Hubungkan Ujung-ujung Dari kabel Tersebut Ya Kabel busi Tadi Dengan salah satu Kabel ini Ya Tidak Ada Hasil Nah Ini bisa dipastikan Utus Ini Ya Jadi Arus listrik Tidak Mengalir Ya Dari Platina Atau Delco Menuju Ke Busi Tidak Mengalir Oke Ini Berarti Masalahnya Guys Yang Keladi Ada Pada Kabel Busi Kabel Busi Ini Putus Mungkin Di tengah Jalan Ya Kita Ganti Oke Sudah Ketemu Masalahnya Ternyata Tadi Ketika Ketika Mesin Atau Kendaraan Ini Jalan Itu Matinya Secara Mendadak Matinya Secara Mendadak Akibatnya Atau Bisa Diakibatkan Karena Sistem Pengapian Yang Bermasalah Sistem Pengapian Di Mobil Ada Komponennya Ada Baterai Coil Delco Platina Kabel Busi Busi Ya Tapi Saya Belum Cek Businya Tapi Businya Ini Kemarin Sudah Saya Ganti Atau Baru Jadi Saya Pastikan Busi Tidak Ada Masalah Jadi Tadi Saya Cek Aki Oke Coil Juga Oke Platina Oke Terus Kabel Coil Tadi Sudah Dites Ada Apinya Atau Percikan Apinya Nah Ini guys Kabel Busi Kabel Busi Yang Bermasalah Ya Ternyata Tadi Sudah Saya Hubungkan Dengan Delco Tidak Ada Percikan Di Ujung Kabel Busi Yang Menuju Ke Busi Ya Nah Ini Penyebabnya Mungkin Putus Setelah Dicek Dengan Multimeter Tidak Ada Kontinuitas Tidak Ada Tahanan Sama Sekali Tidak Ada Angka Sama Sekali Itu Berarti Menandakan Putus Ya Kita Lanjut Perbaikan Oke Kabel Busi Sudah Saya Pasang Semua Ya Ini Sudah Saya Ganti Walaupun Ini Bekas Karena Emergensi Saya Ini Tadi Nemu Bengkel Tapi Bengkelnya Itu Tidak Nyediain Yang Baru Jadi Ya Sementara Pakai Ini Dulu Besok Saya Pergi Ke Kota Dulu Guys Beli Kabel Busi Yang Lumayan Yang Baru Oke Kita Coba Dulu Ya Kita Coba Nyalain Ya Kita Coba Nyalain Ini Udah Ready Oke Kita Kita Stutter Bismillahirrohmanirrohim Ya Oke Nah Nyala Guys Ya Ternyata Betul Permasalahan Permasalahan Hanya Ada Pada Kabel Busi Nah Ini Ternyata Tadi Yang Yang Saya Cek Mati Itu Kabel Busi Satu Tiga Dan Empat Tiga Kabel Busi Mati Atau Putus Saya Gak Tau Penyebabnya Mungkin Dikarenakan Itu Karena Usia Usia Kabel Busi Yang Sudah Cukup Lama Ya Nah Ini Kabel Businya Mungkin Sudah Tidak Layak Pakai Jadinya Harus Diganti Oke Ini Sudah Nyala Ya Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Ya Penyebab Mesin Mati Sudah Ditemukan Yaitu Kabel Busi Yang Putus Oke Sekian Dulu Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sekian Video Dari Saya Mohon Dukungannya Untuk Subscribe Like Dan Comment Atau Share Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih